Pernyataan berani pemain tim Nas Indonesia U23, Sandi Walsh, asuhan Shintai yang jelang pertandingan FIFA Match Day melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Menjelang pertandingan FIFA Match Day yang akan berlangsung pada 2 Juni 2024, tim Nas Indonesia U23 sedang bersiap menghadapi tantangan berat melawan tim Nas Tanzania. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta, pemain bintang tim Nas Indonesia U23, Sandi Walsh, mengeluarkan pernyataan berani yang menegaskan tekat dan semangat tim asuhan Shintai Yong. Kami siap menang, ujar Sandi Walsh dengan penuh percaya diri. Kami telah berlatih keras di bawah bimbingan Colt Shintai Yong, dan kami siap memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Tanzania. Ini adalah momen penting bagi kami untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang tim Nas Indonesia, Sandi Walsh, pemain bertahan andalan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, menambahkan bahwa persiapan tim berjalan dengan sangat baik. Colt Shintai Yong telah memberikan kami strategi yang matang dan latihan intensif. Kami telah mempelajari kekuatan dan kelemahan Tanzania, dan kami yakin bisa mengatasi mereka di lapangan, kata Sandi. Pelatih Shintai Yong juga memberikan komentarnya terkait kesiapan tim. Kami telah bekerja keras dalam beberapa minggu terakhir. Tim dalam kondisi prima, baik fisik maupun mental. Saya yakin para pemain, termasuk Sandi Walsh, akan tampil maksimal dan memberikan penampilan terbaik mereka di pertandingan besok. Ungkap Shintai Yong, pertandingan melawan Tanzania ini menjadi salah satu ujian penting bagi tim Nas Indonesia U23 dalam rangka persiapan menghadapi turnamen-turnamen besar di masa depan. Dukungan dari para penggemar juga menjadi faktor penting yang diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Seluruh pemain sangat bersemangat dan termotivasi. Kami merasa didukung penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan itu memberikan kami energi ekstra untuk berjuang dan memenangkan pertandingan, tambah Sandi Walsh, pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini diprediksi akan menarik banyak perhatian. Ribuan supporter diperkirakan akan memenuhi stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada tim Nas Indonesia U23, prediksi laga, analis sepak bola memperkirakan pertandingan akan berlangsung sengit. Tanzania dikenal memiliki gaya bermain yang agresif dan cepat, namun dengan persiapan matang yang dilakukan oleh coach Shintai Yong, tim Nas Indonesia U23 diharapkan bisa menghadapi tantangan tersebut dengan baik. Kombinasi strategi defensif dan serangan balik cepat yang diterapkan di sesi latihan diharapkan bisa menjadi kunci kemenangan bagi tim Nas Indonesia, akhir kata, dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, tim Nas Indonesia U23 siap menghadapi Tanzania dalam pertandingan FIFA Match Day ini. Para pemain, termasuk Sandi Walsh, bertekad untuk memberikan yang terbaik dan meraih kemenangan yang membanggakan bagi Indonesia. Semua mata kini tertuju pada pertandingan besok, menantikan aksi-aksi gemilang dari para pahlawan lapangan hijau Indonesia. Vietnam ngaku makin iri lihat kekuatan tim Nas Indonesia saat ini. Media Vietnam soha menganggap skuad tim Nas Indonesia semakin mengerikan setelah pelatih Shintai Yong mengumumkan 22 nama pemain yang dipanggilnya. Sebagai mana diketahui tim Nas Indonesia akan menghadapi dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terakhir bulan Juni mendatang, melawan Irak, 6 Juni, dan Filipina, 15 Juni. Selain memiliki bintang-bintang yang baru bersinar di Piala Asia U23 2024 seperti Ernando Ari, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struik, merek juga diperkuat pemain berpengalaman. Sebut saja nama-nama seperti Jordi Amat, Jai Idzes, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, dan dua yang terbaru Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye. Tak hanya memiliki kekuatan yang sangat kuat, tim Nas Indonesia juga diberikan kondisi maksimal untuk bersiap, tulis media Vietnam soha, dikutip Sabtu, 18 Mei 2024. Sebelum laga itu pelatih Shin Taeyong menjadwalkan anak asuhnya untuk menjalani pertandingan persahabatan awal pada 2 Juni untuk meninjau kekuatan, di Gloob F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini, tim Nas Indonesia punya keunggulan besar dengan unggul 4 poin dibandingkan Vietnam. Selain itu mereka juga bisa nyaman memainkan dua pertandingan terakhir, melawan Irak dan Filipina, di kandang sendiri. Stadion Gilora Bung Karno Dengan satu kemenangan lagi, tim Nas Indonesia pasti akan melanjutkan ke babak ketiga kualifikasi, sedangkan bagi Vietnam, peluangnya kini sangat kecil. Tim bintang emas itu tertinggal banyak poin dan kalah dalam substatistik 3 berbanding 0, sehingga tidak lagi mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Selain terus menumbuhkan harapan untuk bersaing dengan tim Nas Indonesia, setiap pertandingan Vietnam harus dimaksimalkan untuk mengumpulkan poin di peringkat FIFA. Pelatih Kim Sangesika dan timnya membutuhkan peringkat yang lebih baik untuk menciptakan keunggulan di turnamen berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!